Manusia Jahana Menjilid 5 Mari kita menengok si Cinko yang diajak oleh Seng Kim bermain-main di belakang Kuil Hoasan Siai tersebut. Tampaknya Seng Kim sangat ramah, dia memberikan penjelasan segala apa yang ditanyakan oleh Cinko mengenai Kuil Hoasan tersebut. Walaupun Seng Kim berusia memang lebih tua beberapa tahun, tetapi tidak berbeda banyak, boleh dihilang mereka memang masih kanak-kanak, maka Cinko merasa cocok untuk bergaul dan bersahabat dengan Seng Kim. Kim Koko, sudah lama kau belajar Hoasan P ini? Tanya Cinko ketika mereka sedang menikmati keindahan pohon-pohon bunga yang memang banyak sekali bertumbuhan di belakang Kuil ini. Cukup lama sahut Seng Kim. Hampir satu tahun, menurut apa yang sering ku dengar, kalau seseorang ingin mempelajari ilmu silat dari suatu pintu perguruan, akan memakan waktu hampir sepuluh tahun lebih. Benarkah itu Kim Koko tanya Cinko lagi? Si bocah Sisi ini bertanya demikian, karena dia menganggap bahwa Seng Kim setidak-tidaknya memang sudah terjun di dalam pintu perguruan Hoasan P ini, dan tentunya dia memang lebih mengetahui segalanya perihal pintu perguruan silat. Memang biasanya begitu, Kote sahut Seng Kim sambil tertawa. Tetapi, hampir satu tahun ini, sudah cukup bagiku, karena aku telah mempelajari seluruh ilmu Hoasan P, yang tinggal hanyalah memperdalam dan latihan saja. Oh, luar biasa sekali puji Cinko sambil memperlihatkan rasa kagum pada wajahnya. Rupanya Seng Kim jadi bangga melihat Cinko begitu kagum pada dirinya. Biar bagaimana Seng Kim adalah seorang anak yang baru berusia 12 tahun, jelas dia masih gemar pujian dan sanjugan, maka dari itu, dia telah berkata lagi dengan perasaan bangga, itu masih mending. Sebelum aku belajar di Hoasan P ini aku malah telah selesai mempelajari seluruh ilmu silat butong P. Nanti setelah aku selesai dengan pelajaran ilmu Hoasan P ini, malah aku harus mempelajari ilmu silat Xiaolin P, Kunlun, Gobyet, Cheng Xiapei, dan pintu-pintu perguruan silat lainnya, karena ayahku menginginkan agar aku menjadi murid dari seluruh pintu perguruan silat di daratan Tionggoan ini dan menguasai seluruh ilmu silat dari berbagai pintu perguruan itu luar biasa sekali berseru Cinko dengan perasaan kagum. Tentunya ayahmu akan senang mendengarnya tetapi mendengar perkataan Cinko yang terakhir ini sengki menggelengkan kepalanya. Kau tidak tahu Kote, sebetulnya aku merasa tersiksa. Bayangkan saja aku sudah tidak mempunyai waktu untuk bermain-main lagi seperti anak-anak kecil lainnya secara wajar, karena setiap harinya aku harus mempelajari ilmu silat tak hentinya. Dari hari ke hari hanya melatih diri dari jurus yang satu ke jurus yang lainnya. Bayangkan saja, enak tidak hidup begitu. Ayahku memang keterlaluan, apalagi mengingat aku putra seorang bangsawan yang mempunyai kekuasaan besar di daratan Tionggoan ini, seharusnya aku hidup senang dan bergembira tanpa usah capai-capai pula kau, kau putra seorang bangsawan. Tanya cinko terheran-heran. Sengkim telah mengangguk dengan sengit. Benar. Malah ayahku itu seorang pembesar negeri yang tinggi sekali pangkatnya sahut sengkim dengan suara yang agak nyaring. Apa pangkat ayahmu tanya cinko lagi? Tetapi ditegur cinko kali ini, muka sengkim jadi berubah, seketika itu juga dia baru teringat akan dirinya yang sudah tertalu banyak bicara. Maka dari itu cepat-cepat dia telah tertawa lebar. Sudahlah kote, katanya sambil tetap tertawa lebar. Untuk apa kita membicarakan hal-hal yang tidak-tidak? Lebih bagus kita menikmati pemandangan yang indah dan gunung Hoasan ini. Nah, kau lihat tidak di sebelah barat itu bayangan sebuah bukit yang tidak begitu tinggi sambil berkata begitu untuk mengalihkan pembicaraan, sengkim juga telah menunjuk ke arah sebuah bukit yang menjulang tinggi. Cinko mengangguk. Cuma saja di hati cinko jadi merasa heran, mengapa sengkim tampaknya berat sekali untuk menyebutkan pangkat ayahnya? Mengapa dia tampaknya seperti mau merahasiakan asal-usulnya? Benar-benar cinko tidak mengerti. Memang bukit itu tidak begitu tinggi, tetapi menurut pendapat Xiao Te, tentunya bukit itu merupakan bukit yang jauh lebih tinggi dari puncak Hoasan ini tepat. Karena kita berdiri jauh, tentu dengan sendirinya kita melihat bahwa puncak bukit itu rendah, namun sebetulnya menjulang tinggi sekali. HMM, menurut suhuku, bahwa di bukit itu terdapat semacam binatang aneh yang sangat menakutkan dan melarang aku mendatangi bukit di bagian barat itu. Padahal seringkali dikala aku sedang bermain-main, aku ingin mendatangi bukit bagian barat itu, untuk melihat binatang apa yang disebut oleh suhuku itu sebagai binatang yang menakutkan. Dan binatang menakutkan itu mungkin juga berbahaya sekali, sehingga gurumu telah melarang agar kau jangan mendekati bukit itu. Kim Koko Chin Koko mencoba mengemukakan pendapatnya. Sengki menghela nafas. Tetapi biar bagaimana suatu hari nanti aku akan mencoba untuk mendatangi bukit itu secara diam-diam di luar tahu dari guruku, karena aku ingin mengetahui sebetulnya binatang macam apakah yang disebut berbahaya itu. HMM, terus terang saja ku katakan, Kote, bahwa aku tidak juri untuk menghadapi segala macam urusan, apalagi hanya harus menghadapi seekor binatang belaka, yang tentunya tidak memiliki otak atau kecerdikan. Tidak mungkin kita sebagai manusia bisa dikalahkan oleh seekor binatang mendengar perkataan sengkim yang agak takabur dan congkak itu, Chin Koko tidak mengatakan apa-apa, dia berdiam diri saja, melainkan tersenyum kecil, sebab dia pikir percuma saja kalau memang dia mendebat sengkim, tidak akan membawa keuntungan bagi dirinya, malah hanya akan menyebabkan dia dibenci oleh sengkim. Bagaimana kalau nanti kita main-main di bukit itu, Kote tegur sengkim pula sambil tertawa, dia memandang ke arah Chin Koko. Chin Koko mengangkat bahunya, mulutnya tersenyum kecil. Aku tidak berani terlalu lancang di tempat ini, karena aku terhitung sebagai orang luar sahut Chin Koko di antara senyumnya itu. HMM, kau mengatakan bahwa dirimu adalah orang luar. Aha, dari sorot metu Giyok Suheng, aku mengetahui bahwa dia mempunyai suatu permintaan yang ingin diajukan pada suhu kami, dan permintaan dari Giyok Suheng itu bukan kepentingan untuk dirinya sendiri, melainkan demi kepentingan mu Kote. Aku bisa melihat dan membaca jalan pikiran dari Giyok Suheng Chin Koko jadi terkejut mendengar perkataan sengkim. Kalau dilihat demikian, ternyata sengkim memang memiliki penglihatan yang tajam dan kecerdasan yang bukan main cerdiknya, sebab dia bisa saja melihat sesuatu dari wajah orang, dan bisa menerkanya dengan tepat sekali. Chin Koko sendiri untuk sesaat lamanya jadi berdiri seperti orang terkesima. Sengkim telah tertawa lagi. Kote, kau tidak usah mendusai diriku. Coba kau katakan, terkaanku itu benar atau tidak desak sengkim. Chin Koko didesak tidak bisa untuk membantah, melainkan dia hanya dapat mengangguk belaka. Dan, kata sengkim pula sambil tetap tertawa. Aku yakin, bahwa kalian berdua Giyok Suheng, tengah menghadapi semacam urusan besar, yang telah melibat diri kalian. Saking hebatnya dan pentingnya urusan itu, sampai mengorbankan jiwa kalian juga melah. Bukankah begitu kembali Chin Koko jadi terkejut, dia tidak menyangka bocah yang masih berusia 12 tahun ini bisa merangkaikan segalanya satu demi satu menurut dugaannya. Dan yang luar biasa, setiap terkaannya itu malah selalu tepat, tidak pernah meleset. Diam-diam Chin Koko jadi menggidik, segera juga dia menyadarinya bahwa dia harus berhati-hati menghadapi sengkim, karena kalau sampai dirinya dibiarkan untuk diusut secara halus oleh sengkim, mungkin dirinya bisa menghadapi kesulitan di kemudian hari. Maka dari itu, cepat-cepat Chin Koko telah tersenyum tawar. Benar apa yang Kim Koko katakan, memang kami tengah menghadapi suatu urusan yang besar, di mana kami ingin membantu orang-orang yang lemah dari tindasan si jahat. Maka dari itu, memang Giyok Suhengmu ini sengaja telah mengajak si Yau Temung hadap kemari, guna meminta pertimbangan dari gurumu itu, boleh jadi menurut perkiraanku, bahwa Giyok Suhengmu itu ingin mengambil diriku menjadi muridnya, dan meminta izin dulu dari gurunya yang dengan sendirinya menjadi sucowaku, dan K sendiri menjadi susyoku. Ini pun kalau memang diizinkan Giyok Suhengmu itu mengambil diriku menjadi muridnya, tetapi baru saja Chin Koko berkata sampai di situ, Demchan tidak diduga-duga sengkim telah tertawa tergelak-gelak. Tentu saja hal ini membuat Chin Koko jadi terheran-heran dan memandang tidak mengerti pada diri pemuda yang baru berusia 12 tahun ini. Kau bicara terlalu jauh, kote kata sengkim kemudian setelah puas tertawa. Semua yang kau katakan itu kosong belaka, tidak ada-ada artinya, karena tidak mempunyai hubungan apapun dengan keadaan yang sesungguhnya. Percayalah kote, biar bagaimana kau telah bicara dari hal yang tidak benar. Aku yakin, kau bicara dari hal yang tidak sesungguhnya. Dengarlah kote, kalau memang Giyok Suheng bermaksud untuk mengambil kau menjadi muridnya, niscaya dia tidak akan bersusah payah begitu jauh datang kehoasan ini hanya sekedar untuk memperoleh ijen dari suhu kami, karena bisa saja dia langsung menerima dirimu menjadi muridnya. Tetapi menurut penglihatanku bahwa Giyok Suhengku itu malah ingin membicarakan suatu kemungkinan dengan guruku itu perihal dirimu, dapat atau tidaknya diterima menjadi murid oleh guruku sendiri, tegasnya kau menjadi adik seperguruanku. Mengerti kau kote diam-diam cinko jadi menggidik, dia tadi telah berusaha untuk mengelakan pembicaraan dengan menceritakan suatu cerita dusta. Tetapi rupanya Seng Kim memang liahai pikiran dan otaknya, dia mengetahuinya dengan segera dan telah membantahnya dengan memajukan alasan-alasannya. Menghadapi orang seperti Seng Kim ini diam-diam cinko jadi ngeri juga, kalau sampai nanti mereka sudah sama-sama dewasa, tentunya pemuda yang bernama Seng Kim ini akan mempunyai banyak sekali akal bulus dan tidak mungkin untuk dapat dikelabui. Padahal cinko sendiri bukannya termasuk seorang yang bodoh, dia juga cukup cerdas, namun kecerdikan dan kecerdasan yang dimiliki oleh cinko tidak sehebat apa yang dimiliki Seng Kim, karena Seng Kim seperti juga seorang anak lelaki ajaib mempunyai otak mujijat. Benar-benar cinko tidak mengerti mengapa di dalam usia seperti Seng Kim, dia bisa memiliki kecerdikan yang bukan main. Dan cinko juga jadi berpikir, umpama kata nanti Seng Kim telah dewasa, tentunya dia akan menjadi manusia luar biasa sekali. Saat itu cinko sudah mengangkat kedua bahunya sambil memaksakan diri untuk tersenyum. Entahlah, urusan itu aku tidak mengerti kata cinko untuk menyudahi pembicaraan tersebut. Semuanya telah diatur oleh Giyok Poh Peh, aku hanya menurut saja apa yang dirasakan baik olehnya dari mana kalian bisa saling berkenalan tanya Seng Kim pula. Hanya secara kebetulan, dikala Giyok Poh Peh menemui aku sedang kedinginan dan kelaparan di sebuah jalan kecil, karena aku kehilangan keluargaku, aku telah tersesat dan tidak bisa kembali pada keluargaku berdusta cinko. Dia berbuat seperti juga bersungguh-sungguh, karena cinko menyadari bahwa orang yang diajaknya bicara ini mempunyai kecerdikan yang bukan main. Seng Kim mau mempercayainya. Ku dengar kau Shishi, bukankah begitu? Jadi tegasnya kau adalah pulera orang Shishi tanya Seng Kim pula. Cinko menganggu karena Giyok I Alang pernah memperkenalkan dirinya pada Teng Si Wao Bun, Chi Yang Bun Jin dari Hoa San Peh ini, bahwa dirinya Shishi. Benar kata cinko kemudian. Mengapa kau bertanya begitu, Kim Koko tidak apa-apa, cuma aku jadi teringat kepada seseorang, yaitu seorang pengpo siang Shishi Un. Bukankah kalian kebetulan bersamaan Shishi kata Seng Kim? Hati cinko jadi tercekat, dia kaget selengah mati. Tetapi mati-matian cinko berusaha agar mukanya tidak berubah, dan malah sengaja memaksakan diri untuk tertawa, aku mana mempunyai rejeki begitu besar sehingga bisa menjadi kerabat dari orang-orang penggede tanyanya. HMM Seng Kim telah mendengus dan kemudian tertawa lebar, baru katanya, kau mengatakan rejeki besar bisa terhitung sebagai kerabat pengpo siang Shishi Un itu? Hahaha, Kote, kau tidak mengetahui bahwa kalau kau masih mempunyai sangkut paut dengan orang Shishi itu, niscaya kau bukannya menerima rejeki, malah menerima malah petaka. Kau tahu, keluarga si Un telah dibabat habis oleh Kaisar, karena dia berusaha mengkhianati negara hati cinko jadi tergoncang keras, darahnya juga meluap, mukanya telah berubah seketika itu juga, dia sengit bukan main mendengar sengkin mengatakan bahwa kakeknya berusaha untuk mengkhianati negara. Tetapi si bocah masih mengerti selatan dan menahan dirinya, karena mengingat akan keadaan dirinya. Benar. Memang kabar-kabar yang tersebar begitu, tetapi entah bagaimana kejadian yang sebenarnya tanya cinko dengan suara yang tawar. Benar-benar suatu kejadian yang tidak pernah diduga-duga bahwa si pengpo siang Shishi bisa bermaksud mengkhianati negara sengkim Bukannya tidak melihat perubahan wajah cinko, tetapi sengkim menduga mungkin juga cinko terkejut mendengar ada seorang pembesar seperti Menteri Pertahanan yang ingin mengkhianati negara mereka. Juga sengkim menduga, mungkin juga cinko merasa kagum pada sengkim di dalam usia sebesar dia telah mengetahui urusan besar tersebut. Namun sengkim sendiri yang tidak mau memperpanjang percakapan mereka mengenai urusan ini, karena sengkim telah berkata, Sudahlah untuk apa kita membicarakan utusan yang tidak ada artinya bagi kita. Hektometer memang hati orang sukar diduga, tidak dapat diraba dan tidak dapat dikendalikan. Oh ya, kau sudah makan atau belum? Kote sudah, sudah sahut cinko cepat. Terima kasih. Terima kasih mari kita kembali, mungkin juga Suhu dan Giyok Sultan sudah selesai dengan perundingan mereka. Dan aku hanya mendoakan saja, semoga kau dapat tinggal di kulil ini lebih lama, sebab selama setahun ini boleh dibilang aku tidak mempunyai sahabat yang sebaya dengan diriku, membuat aku jadi tidak betah tinggal di kulil ini. Hai, hai, memang ayah agak keterlaluan juga, karena diriku mirip-mirip seperti orang sakit, dari kulil yang satu pindah ke kulil yang lainnya lagi. Cinko tertawa dan dia hanya memberikan komentar, mungkin juga ayahmu menginginkan agar kau menjadi seorang jago yang benar-benar tangguh dan tanpa tanding. Kim Ko Seng Kim tertawa-tawar, dia tidak menyahuti perkataan Cinko, hanya mereka berdua telah kembali ke ruangan tengah. Malamnya Cinko telah dipanggil oleh Teng Xiaobun, bahwa seminggu lagi dia akan diterima menjadi murid Teng Xiaobun. Tentu saja hal ini benar-benar mengembirakan hati Cinko, walaupun tadinya dia memang telah dapat menduga bahwa Gio Kialang akan mengusahakan agar dia menjadi murid dari Teng Xiaobun, namun kenyataan yang diterimanya ini benar-benar mengembirakan sekali. Tetapi di samping itu Cinko juga jadi heran bukan main terhadap diri Seng Kim, karena terkaan pemuda kecil yang baru berusia 12 tahun itu tepat dan tidak meleset sedikitpun. Hal inilah yang membuat Cinko mau tak mau jadi kagum juga, karena Seng Kim baru pertama kali bertemu dengan Gio Kialang, tetapi sekali saja dia bertemu dan melihat wajah Gio Kialang, dia sudah dapat menerkanya bahwa Gio Kialang akan membicarakan kemungkinan-kemungkinan Cinko yang diterima menjadi murid Teng Xiaobun. Benar-benar kenyataan seperti ini membuat Cinko hampir tidak mempercayainya, karena otak Seng Kim benar-benar luar biasa. Juga malam itu Teng Xiaobun telah meminta kepada Cinko, agar asal-usul si bocah dirahasiakan terhadap siapa saja, karena Teng Xiaobun beranggapan kalau sampai ada orang yang mendengar perihal asal-usul si bocah dan memberikan laporan kepada pemerintah, niscaya pihak Hoa San Pei ini yang akan menghadapi kesulitan tidak kecil. Cinko memberikan janjinya. Tetap harian Capgo di bulan ini kau akan menjalankan upacara penerimaan dan pengangkatan guru dan murid. Kau harus bersiap-siap, Kojie kata Teng Xiaobun di saat Cinko ingin meninggalkan ruangan semedi dari Teng Xiaobun. Cinko mengiakkan. Waktu kembali ke kamarnya, Cinko jadi berpikir keras. Memang kehadirannya di kuil Hoa San Pei ini bisa membawa akibat yang tidak baik bagi orang-orang Hoa San Pei. Tetapi segalanya terjadi dalam keadaan yang memaksa. Untuk mempelajari ilmu silat yang tinggi, tentu saja harus memperoleh seorang guru yang liahai seperti Teng Xiaobun. Kalau sampai Cinko menyianyikan kesempatan yang ada pada saat ini, niscaya kesudahannya akan membawa kerugian yang besar bagi dirinya. Maka dari itu, biarpun merasa tidak enak, karena dirinya merasa berhutang budi yang cukup besar pada Teng Xiaobun. Cinko terpaksa menerima kenyataan ini. Malam itu Cinko tidur tidak tenang, dia sebetulnya bermaksud untuk menemui Gio Ielang untuk meminta pendapatnya. Namun Gio Ielang memperoleh kamar yang lain, dan untuk Cinko sendiri telah memperoleh kamar di belakang kuil itu. Mungkin juga Gio Ielang masih mempunyai banyak pembicaraan dengan gurunya, sehingga malam ini tidak menghubungi Cinko. Dan itu menjadi dugaan Cinko. Ketika matahari pagi telah memancarkan sinarnya menerobos masuk melalui celah-celah jendelanya, Cinko terbangun dengan tubuh yang agak penat dan masih mengantuk, karena semalam hampir kentungan ketiga dia baru bisa terhidur. Tetapi Cinko menyadarinya, kalau dia tidak segera bangun dan keluar memperlihatkan diri, pasti penghuni-penghuni kuil Hoa Sanpei ini akan menduga bahwa Cinko adalah seorang anak pemalas. Maka dari itu, cepat-cepat Cinko telah mencuci muka, kemudian keluar untuk melihat-lihat keadaan kuil Hoa Sanpei ini. Namun, waktu dia membuka pintu kamarnya, tampak tengah bergegas mendatangi ke arah seorang totong kecil. Xiao Kong Chu, cuan kecil, kata totong itu setelah berada di hadapan Cinko. Ada surat yang dikirimkan Giyok Suheng untuk Xiao Kong Chu dan setelah berkata begitu, totong kecil tersebut menyerahkan sepucuk sampul yang tertutup. Hati Cinko jadi berdebar keras. Dia jadi menduga-duga, entah apa maksudnya Giyok I Alang mengirimkan surat kepada dirinya. Bukankah Giyok I Alang bisa datang menemuinya sendiri? Malah Cinko sampai menduga, apakah Giyok I Alang tengah sibuk melakukan pembicaraan dengan Teng Xiao Bun, gurunya itu sehingga tidak sempat untuk datang menemuinya, maka telah ditulisnya sepucuk surat. Cepat-cepat Cinko mengucapkan terima kasihnya. Totong kecil itu telah berlalu, dan Cinko masuk kembali ke dalam kamarnya, dia cepat membuka surat itu. Surat tersebut ternyata ditulis oleh Giyok I Alang, yang bunyinya sebagai berikut, Xiao Kong Chu maafkanlah kelancangan Xiao Jin, sebetulnya memang Xiao Jin ingin sekali menemui Xiao Kong Chu untuk kepamitan, karena Xiao Jin ingin melakukan sesuatu yang penting sekali, yang membuat Xiao Jin harus cepat-cepat meninggalkan kubil ini. Maafkan sekali lagi. Pagi ini Xiao Jin sudah meninggalkan Ho Asan dan menuju ke kota raja, maka baik-baiklah Xiao Kong Chu di samping guruku, yang tidak lama lagi katanya akan mengambilmu sebagai muridnya, maka dengan sendirinya Xiao Jin menjadi Su Heng, kakak seperguruan, Xiao Kong Chu, tetapi hal itu bukan berarti Xiao Jin ingin berada di atas diri Xiao Kong Chu, tetapi Xiao Jin tetap sebagai hamba dari Xiao Kong Chu, hamba dari keluarga si, maka dari itu, tidak usah Xiao Kong Chu terlalu terikat oleh peraturan dan adat istiadat di dalam perguruan, juga boleh Xiao Kong Chu menganggap Xiao Jin sebagai Su Heng dari Xiao Kong Chu atau juga boleh tidak. Terserah bagaimana pendapat Xiao Kong Chu, karena tegasnya tetap saja Xiao Jin adalah hamba dari keluarga si. Lagi pula keberangkatan Xiao Jin kali ini adalah untuk pergi menyelidiki ke kota raja bagaimana berita mengenai si Tai Jin, karena kalau memang Xiao Jin mempunyai kesempatan, tentu Xiao Jin akan berusaha untuk menolong Tai Jin, agar dapat diloloskan dari tahanan orang-orangnya Ban Hang Li Utaikam. Maka dari itu, sekali lagi Xiao Kong Chu mau memaafkan kepergian Xiao Jin yang secara diam-diam dan tidak berpamitan dulu pada Xiao Kong Chu. Kalau memang Xiao Kong Chu membutuhkan sesuatu, katakan saja terus terang pada suhu Tang Xiao Bun, karena Xiao Jin sudah menjelaskan seluruhnya perihal asal-usul Xiao Kong Chu. Mudah-mudahan saja Xiao Kong Chu betah tinggal di kuil Hoa San Siye ini. Perhormatan Xiao Jin, Gio Ielang. Membaca surat yang ditinggalkan oleh Gio Ielang, Cinko jadi menghela nafas berulang kali. Memang Gio Ielang dan beberapa orang pengawal setia dari ayahnya, selalu rela mempertaruhkan jiwanya untuk kepentingan keluarga si. Dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pendekar ini benar membuat Cinko jadi merasa berterima kasih bukan main. Harus diketahui, bahwa pada zaman itu, hubungan antara guru dengan murid, hubungan antara Suheng dengan Sute, sangat keras bukan main. Peraturan yang diikat oleh adat istiadat, malah boleh jadi Seng Sute akan dijatuhkan hukuman mati oleh guru mereka kalau sampai Seng Sute itu berani berlaku kurang ajar pada Seng Suheng. Namun kenyataannya, di dalam surat Gio Ielang itu telah ditulis bahwa dia tetap menganggap Cinko sebagai majikannya, dan diarlah juga mau diakui sebagai Suheng Cinko nantinya, dia bersyukur, kalau tidak, pun tidak apa-apa. Hal ini menunjukkan betapa besarnya pengorbanan yang diberikan oleh Gio Ielang. Tanpa disadari oleh si Cinko, dua titik butir air matu bening telah menuruni pipinya. Itulah suatu kejadian yang membuatnya jadi terharu. Diam-diam Cinko berjanji di dalam hatinya, kalau memang dia mempunyai kesempatan, di suatu saat nanti dia akan berusaha untuk membalas budi orang-orang seperti Gio Ielang, Tewitmang dan lain-lainnya, yang telah mati-matian mempertaruhkan jiwa mereka masing-masing untuk kepentingan keluarga si, khususnya menyelamatkan jiwa Cinko. Surat yang ditinggalkan oleh Gio Ielang itu telah dilipat oleh Cinko, dimasukkannya ke dalam saku majunya. Perlahan-lahan Cinko menghapus air matanya, baru setelah menghela nafas beberapa kali dia membuka pintu kamarnya dan menuju ke ruangan belakang kuil ini, dia duduk termenung di situ sambil memandangi keindahan pohon-pohon bunga yang banyak bertumbuhan di pekarangan kuil tersebut. Angin gunung yang berhembus dingin dan lembut mempermainkan baju Cinko, tidak dirasakan oleh bocah ini. Dia cuma memikirkan, apakah dirinya dengan mempelajari ilmu silat akan dapat membalas sakit hati Yaya dan keluarganya? Apakah hanya jalan ini satu-satunya? Benar-benar hati Cinko tengah diliputi oleh kebimbangan yang bukan main, walaupun di hati kecilnya Cinko merasakan juga, apa yang diatur oleh Gio Ielang sangat tepat, karena dengan mempunyai kepandayan yang tinggi, berarti orang-orang Ben Haliu yang melakukan pengejaran terus-menerus pada dirinya pasti akan dapat dihadapinya. Kalau sampai dia tidak mempunyai kepandayan silat apa-apa, niscaya dirinya dengan mudah dibekuk oleh orang-orang Ben Haliu kalau saja jejaknya ditemui mereka. Sedang Cinko termenung seorang diri begitu, tiba-tiba bahunya telah ditepuk seseorang disusul oleh teguran, sudah lama kau di sini Cinko jadi terkejut bukan main, dia cepat-cepat menoleh, dan entah sejak kapan, Sengkim sudah berdiri di dekatnya, Kim Koko Cinko cepat-cepat ingin berdiri. Aku hanya mengganggu ketenanganmu belaka, Kote kata Sengkim sambil menahan bunda Cinko, sehingga bocah ini telah duduk kembali, dan Sengkim duduk di sampingnya. Aku pun kemari secara tidak sengaja ingin mencari hawa udara segar. Kebetulan ku lihat kau di sini, maka ku pikir tidak ada salahnya kalau kita bercakap-cakap untuk melenyapkan kesenggangan kita, bukan Cinko mengangguk. Aku baru saja mempelajari pelajaran bun. Hai! Benar-benar membosankan sekali kata Sengkim pula sebelum Cinko sempat menyahuti perkataannya yang tadi. Bagaimana dengan kau Kote, bukankah terkaanku tepat bahwa kau akan diambil murid oleh suhuku? Tadi aku baru saja diberitahukan benar mengangguk Cinko. Memang apa yang diterka oleh Kim Koko tidak meleset, ternyata Giyok Peh Peh telah meminta agar Siaw Teh diterima menjadi murid teng suhu HMMM, asal kau bisa bertahan saja dari segala macam latihan yang berat-berat. Mempelajari ilmu silat tidak mudah Kote, maka dari itu kau harus tabah dan mempunyai kebulatan tekat untuk berjuang melatih diri sampai sempurna Cinko mengangguk-angguk dengan perasaan berterima kasih, dia merasakan kata-kata Sengkim dikeluarkan setulus hatinya, tidak terkandung maksud-maksud sedikit pun untuk mengejeknya. Untuk hari-hari selanjutnya nanti, aku menjadi suhanmu dan kau menjadi suteku, dan sudah semestinya pula aku membantumu memberikan petunjuk-petunjuk agar kau bisa memperoleh kemajuan yang pesat. Malah, kita juga bisa berlatih berdua kata Sengkim lagi. Terima kasih Kim Koko kata Cinko dengan perasaan berterima kasih, memang hal ini sebenarnya diluar dari dugaan, karena ternyata Siow Teh seorang anak yatim piatu dapat diterima menjadi murid Hoa Sanpei malah rejeki itu terlalu besar sekali, karena Siow Teh langsung dibawah didikan Teng Suhu. Benar-benar budi yang diberikan Teng Suhu dan Giyok Peh Peh sangat besar, setinggi gunung dan sedalam lautan Sengki menghela nafas. Memang aku merasa kasihan melihat nasibmu, Kote, karena kulihat kau hanyalah seorang anak yatim yang tidak mempunyai keluarga pula. Maka dari itu, kau harus pahit hati belajar sungguh-sungguh di bawah didikan Suhu. Nanti setelah kau memiliki kepandayan yang tinggi, tentu tidak ada orang yang berani menghina dirimu lagi kembali Cinko merasa terharu. Kalau dilihat sikap Sengkim, pemuda berusia 12 tahun ini, yang lebih tua 2 atau 3 tabun dari dirinya, sangat menyayangi dia. Begitulah, Cinko sejak hari itu menetap di kuil Hoa San Siye, pintu perguruan silat Loa Sanpei, di gunung Hoa San. Dia dididik langsung oleh Teng Siaobun, dan juga Sengkim banyak sekali membantu Cinko mempelajari setiap ilmu yang diberikan oleh guru mereka. Malah Sengkim seringkali menemani Cinko untuk berlatih diri melatih setiap gerakan-gerakan dan jurus-jurus baru yang diterima oleh Cinko. Tampaknya Cinko dan Sengkim intim sekali, dan Sengkim juga menyayangi Cinko seperti juga seorang kakak menyayangi adiknya sendiri. Tetapi Teng Siaobun sendiri, walaupun mendidik Cinko dengan bersungguh-sungguh, namun pada sikap sehari-harinya, Cinko dapat merasakan bahwa Teng Siaobun lebih memanjakan Sengkim, yang mungkin dianggap sebagai anak emasnya, karena seluruh harapan dari Teng Siaobun diletakkan di bahu Sengkim, agar kelak nanti Sengkim dapat mengangkat naik nama pintu perguruan Hoa Sanpei, walaupun toh nantinya Sengkim mempelajari ilmu-ilmu silat dari pintu perguruan lainnya. Tetapi hal itu tidak membuat Cinko berkecil hati. Dia juga tidak merasa iri melihat Sengkim lebih dimanja oleh guru mereka. Malah Cinko sudah merasa berterima kasih pada Teng Siaobun, yang mau menerimanya menetap di Hoa San Sia ini, sebab biar bagaimana risikonya terlalu besar sekali, kalau sampai hal Cinko ini tersebar luas dan tercium jejaknya oleh orang Ban Hau Liu, niscaya Hoa Sanpei tidak akan memperoleh pengampunan lagi, pasti akan memperoleh malapetaka yang tidak kecil dan mungkin juga akan membawa kehancuran bagi pintu perguruan silat tersebut. Setiap harinya Cinko berlatih diri dengan tekun, dia telah mati-matian berusaha menguasai setiap jurus yang diturunkan oleh Teng Siaobun. Berkat bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh Sengkim, dengan sendirinya Cinko tidak begitu memperoleh kesulitan, dia bisa mempelajari setiap ilmu yang diturunkan gurunya itu dengan cepat, walaupun tidak secepat apa yang dilakukan oleh Sengkim, karena kecerdasan Sengkim benar-benar sudah merupakan suatu kemujijatan pada diri pemuda ini. Cinko memaklumi itu, dia sudah merasa puas kalau dirinya bisa mempelajari setiap jurusnya memakan waktu tiga atau empat hari. Tetapi Teng Siaobun yang diam-diam mengikuti gerak gerik dan memperhatikan segala tingkah laku murid bontotnya ini, Cinko, dengan sendirinya jadi terkejut sekali. Hal ini disebabkan dia melihat Cinko dapat menguasai setiap ilmu yang diturunkannya itu memakan waktu paling lambat empat hari, padahal kalau manusia biasa pasti akan memakan waktu yang cukup lama, satu bulan lebih. Inilah hal yang mengembirakan juga. Tadinya Sengkim sebagai murid bungsunya, tetapi setelah Teng Siaobun menerima Cinko sebagai muridnya juga, kedudukan murid bungsu diambil alih oleh Cinko. Malah, kalau Sengkim ingin dibandingkan dengan Cinko, ada perbedaannya juga bagi kedudukan mereka. Kalau Sengkim mempelajari seluruh ilmu silat Hoa Sanpei, namun dia tidak bisa disebut sebagai murid Hoa Sanpei secara mutlak, karena dia juga menjadi murid dari pintu-pintu perguruan lainnya, seperti Butongpei misalnya. Tetapi kalau Cinko, dia mutlak sebagai murid Hoa Sanpei. Kalau memang nanti Cinko bisa menjadi seorang jago yang luar biasa dan memiliki kepandayan yang bukan main tingginya, tentu dengan sendirinya Cinko akan mengangkat naik nama harum Hoa Sanpei. Maka dari itu, Teng Siaobun telah mendidik Cinko lebih keras dan lebih berdisiplin kalau dibandingkan dia mendidik Sengkim. Dan juga Teng Siaobun lebih memanjakan Sengkim, karena terhadap Sengkim memang selain Teng Siaobun merasa sayang pun juga disebabkan dia merasa segan bahwa bocah ini akan menjadi murid-murid dari pintu perguruan lainnya. Tetapi terhadap Cinko, dilihatnya biarpun bocah yang menjadi murid bungsunya ini memiliki kecerdasan tidak menyamai kecerdasan Sengkim, poh sudah melebih dan kecerdasan manusia-manusia biasa. Disebabkan itulah, maka walaupun Teng Siaobun juga merasa sayang pada diri Cinko, tetapi perasaan sayangnya itu tidak ditonjolkan. Kalau dia mendidik Cinko agak keras, tanpa mengingat bahwa Cinko adalah cucu dari seorang pengpulsi yang siye, itulah disebabkan Teng Siaobun menginginkan Cinko berhasil mempelajari ilmu silat loasan peif ini. Hari demi hari telah lewat dengan cepat, waktu beredar tanpa bisa ditunda-tunda. Dengan cepat Cinko sudah lima bulan belajar loasan peif ini. Seluruh waktunya dicurahkan melatih diri untuk menguasai ilmu silat loasan peif yang diperolehnya. Berbeda dengan Cinko, Sengkim mempelajari ilmu silat rangkap ilmu surat. Setiap bulannya, pasti ada orang yang datang menengok Sengkim, mengirimkan uang, pakaian yang bagus-bagus dan juga barang-barang yang diinginkan oleh Sengkim. Tetapi berbeda dengan Cinko, selama lima bulan itu Cinko tidak pernah ditengok oleh siapapun juga. Tetapi Sengkim sendiri ternyata sangat menyayangi Cinko, karena dia selalu membagi pakaian beberapa perangkat untuk adik seperguruannya ini, dan juga segala macam makanan yang enak-enak. Walaupun Cinko sering merasa segan untuk menerima pemberian-pemberian Sengkim itu, namun dia tidak berani menolaknya, takut menyinggung perasaan Sengkim. Sebetulnya barang yang indah-indah, baik makanan yang enak-enak itu, Cinko pernah memiliki dan merasakan seluruhnya waktu dia masih tinggal bersama-sama dengan keluarganya, sebelum yayanya, kaketnya, ditangkap oleh orang-orang kaisar. Selama lima bulan ini, Cinko sudah memiliki kepandayan yang lumayan. Dia bisa memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Siang dan malam, dan di setiap saat Cinko memiliki kesempatan, niscaya bocah ini akan melatih diri tanpa mengenal lelah. Sikap demikian pula yang membuat Teng Xiaobun tambah merasa sayang di dalam hati. Tetapi perasaan sayangnya itu tidak ditonjolkan, tetap dipendam di dalam hati. Dia hanya mempunyai harapan bagi masa depan dari Cinko. Kalau memang Cinko belajar selama empat tahun di bawah didikannya dan tidak terdapat gangguan apa-apa, niscaya Cinko akan dapat menguasai seluruh ilmu silat Hoa Sanpei. Dan tinggal melatih diri untuk menyempurnakan selama empat tahun pula. Di saat itulah Cinko akan berubah menjadi seorang jago yang luar biasa, yang dapat mengangkat tinggi-tinggi nama harum dari pintu perguruannya, yaitu Hoa Sanpei. Giyok I Alang yang pergi ke kota Raja untuk memberikan pertolongan kepada si Un, pengpo siang-siang yang telah difitnah itu, masih juga belum kembali. Juga Cinko atau Teng Xiaobun belum menerima kabar berita dari orang si Giyok tersebut. Pagi itu, Cinko dan Sengkim tengah melatih diri. Yang mereka latih adalah ilmu pedang. Masing-masing mempergunakan sebatang pedang pendek. Sengkim sengaja mengiringi Cinko, karena dengan ada kawan berlatih begini, Cinko pasti dapat menguasai ilmu pedang itu dengan cepat. Butir-butir keringat saat itu telah memenuhi kening dan membasai baju Cinko, karena dia melatih keras ilmu pedang itu. Pada jurus Ban Kiam Cho An Sim, puluhan ribuan pedang menembus hati, kau harus berlaku lebih cepat lagi, Kho Sute Sengkim memperingatkan, waktu melihat gerakan Cinko agak terlambat di dalam gerakannya yang satu ini. Sengkim juga sudah memanggil Cinko dengan sebutan Kho Sute, karena Cinko sudah resmi diterima menjadi murid Hoa San P di bawah bimbingan langsung gurunya, jadi Cinko termasuk murid tingkat pertama juga, setingkat dengan Sengkim, maupun Giok I Alang. Coba kau ulangi lagi baik Kim Su Heng menyahuti Cinko yang segera menarik pulang pedangnya dan mulai melancarkan serangannya lagi dengan memergunakan jurus yang sama. Dengan sendirinya, serangan yang kali ini dilakukan oleh Cinko lebih baik dari serangan yang pertama, karena dia telah diberitahukan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya tadi oleh Sengkim. Bagus seru Sengkim Girang, karena dia melihat serangan Cinko kali ini dengan mempergunakan jurus yang sama, selain mengandung kecepatan yang bukan main, juga tenaga yang terkandung pada tikaman pedangnya sangat kuat. Dia telah menangkisnya, sehingga terdengar suara terang. Baru saja Cinko mau melancarkan serangan pula dengan mempergunakan jurus-jurus yang lainnya, tiba-tiba mereka melihat seorang totong, Hweshyo kecil, telah berlari-lari ke arah mereka. Kim Su Heng. Ko Su Heng. Coba kalian berhenti dulu sebentar teriak totong kecil itu sebelum dirinya datang mendekat. Mungkin diajari kalau-kalau nanti pedang dari kedua orang yang tengah melatih diri itu nyasar ke dirinya. Cinko dan Seng Kim cepat-cepat menghentikan latihan mereka. Ada apa, Cie Sute tegur Seng Kim sambil mengawasi totong kecil itu, sebab tidak biasanya dikala mereka sedang melatih diri diganggu seperti ini. Su Hu meminta Ko Su Heng untuk datang ke ruangan pendopo sahut totong kecil itu. He, ada urusan apakah tegur Seng Kim yang mendahului Cinko bertanya. Ada-ada, muka si totong agak berubah, tetapi dia kemudian melanjutkan perkataannya, ada dua orang utusan dari istana Hong Teh, yang ingin bertemu dengan suhu ha seru Seng Kim terkejut. Sedangkan muka Cinko seketika itu juga jadi berubah pucat. Seng Kim melihat perubahan muka adik seperguruannya ini, dia cepat-cepat menepuk bahu Cinko. Jangan khawatir Sute, kalau memang kau yang dipersoalkan oleh orang-orang istana, biarlah nanti aku yang akan menyelesaikannya. Aku tidak mengetahui latar belakang asal usul dirimu, tetapi aku berjanji kalau sampai kau ingin dipersulit oleh orang-orang istana, aku yang akan membereskannya. Cinko tidak berkata apa-apa, dia terlalu bingung. Ketika Seng Kim menuntun tangannya, dia hanya menurut saja dengan hati yang berdebar-debar. Mereka menuju ke ruangan Cendepo ruangan kuil itu, dan benar saja, di dalam ruangan tersebut tampak Teng Xiaobun tengah duduk berhadapan dengan kedua orang tamunya, yaitu dua orang lelaki bertubuh tinggi besar dan memelihara berwok yang tebal dan hitam. Muka kedua tamu Teng Xiaobun itu angker sekali, mereka juga memakai pakaian Gie Lim Kun, pasukan pengawal istana. Teng Xiaobun ketika melihat kedatangan Cinko bersama Seng Kim, wajahnya saat itu murung sekali. Katanya, Cinko, berilah hormat pada kedua Tai Jin ini, mereka datang untuk bertemu dengan kau Cinko dengan hati yang tergoncang telah menghampiri kedua orang Gie Lim Kun itu, dan merangkapkan kedua tangannya untuk memberi hormat. Kedua perwira istana itu hanya mendengus tertawa-tawar, sorot matanya sangat tajam sekali. Kau harus ikut kami ke kota Raja Kata Salas Corang Gie Lim Kun itu dengan suara yang tegas, seperti juga sudah tidak ada tawar-menawar lagi, karena di dalam kata-katanya itu seperti mengandung juga suatu perintah. Tetapi, tetapi Xiaobun tidak mempunyai sangkutan hubungan apapun dengan Jie Wietai Jin, mengapa Xiaobun ingin dibawa oleh Jie Wietai Jin ke kota Raja? Tanya Cinko, suaranya agak tergetar. Muka kedua perwira itu jadi berubah sesedikit, tetapi mereka kemudian telah tertawa-tawar. Salah seorang di antara mereka, yang berusia lebih tua dari kawannya, telah berkata, kau ikut kami ke kota Raja bukan untuk ditangkap, tetapi untuk keperluan sesuatu. Kalau nanti urusan itu sudah selesai kami akan mengantarkan kau kembali ke Hoasansia ini. Ingat, biarpun kami tidak membawa firman perintah dari Kaisar, namun ini juga merupakan perintah Kaisar juga, sebab menyangkut persoalan dengan Ban Kong Kong, maka dari itu, kalau memang kau bisa mempertimbangkan dengan baik-baik, janganlah kau membuat kedudukan Hoasan P jadi sulit di mata pemerintah. Lebih bagus jangan disebabkan hanya dirimu seorang, lalu mempersulit seluruh murid-murid Hoasan. Kami telah menerima keterangan lengkap mengenai dirimu, maka dari itu, gurumu juga tidak dapat mengatakan apa-apa hati Cinko benar-benar tergoncang keras, dia melirik, dilihatnya Teng Xiaobun hanya menghela nafas berulang kali sambil menundukkan kepalanya. Rupanya Teng Xiaobun telah mengambil keputusan untuk membiarkan Cinko dibawa serta oleh kedua perwira itu, sebab kalau memang Teng Xiaobun berusaha menghalanginya, niscaya Hoasan P akan memperoleh kesulitan yang belum bisa dibayangkan saat itu. Seketika itu juga bermacam-macam perasaan berkecamuk di dalam hati Cinko, perasaan penasaran, marah, mendongkol bercampur rasa takut juga. Tetapi dia hanya seorang bocah belaka, maka dari itu, kalau memang gurunya sudah lepas tangan tidak mau mempertahankan dirinya, mana dia berdaya untuk menolak ajakan kedua perwira itu? Apalagi kedua perwira ini tampaknya mempunyai kedudukan yang cukup penting di dalam istana, karena mereka sudah menjabat kedudukan sebagai perwira, setidak-tidaknya mereka pasti memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Setelah berdiri bengong sejenak, Cinko mengambil keputusan. Baiklah katanya kemudian, dia bermaksud mengelakkan Hoasan P dari kesulitan disebabkan dirinya. Xiao Jin akan menuruti perintah Jie Wietai Jin bagus seru kedua perwira Gie Lin Kun itu girang. Ini baru namanya orang yang mengerti selatan, tau gelagat. Nah Teng Chiang Bun Jin, kami sangat berterima kasih sekali atas pengertianmu yang telah mau membiarkan muridmu ini kami bawa serta. Nanti kami akan memberikan laporan lengkap kepada Hong Teh baikpun Ban Kong Kong, mencatat juga jasa-jasamu ini Teng Xiao Bun cepat-cepat merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat kepada kedua perwira itu. Terima kasih atas perhatian Jie Wietai Jin, tetapi Lohu sudah cukup hidup senang di gunung ini, maka dari itu tidak perlu Jie Wietai Jin menyebut-nyebut tentang urusan jasa. Cuma saja ada satu permintaan Lohu, kalau memang nanti ternyata dosa yang dilakukan murid Lohu itu tidak begitu hebat, harap Jie Wietai Jin mau memintakan maaf dan pengampunan dari Ban Kong Kong, agar murid Lohu ini dapat kembali kemari dalam keadaan selamat. Karena di dalam usia sebesar dia ini, tentu saja murid Lohu masih tidak mengerti apa-apa. Oh jangan takut Teng Chiang Bun Jin, pasti kami sampaikan pesan dari Teng Chiang Bun Jin. Ban Kong Kong sangat bijaksana, pasti akan mempertimbangkan permintaan Teng Lohu Chiang Pua. Bukankah tadi sebelumnya juga kami telah mengatakan, bahwa tenaga kami hanya sekedar menceminjam belaka anak yang bernama Si Chin Ke, hanya untuk didengar kesaksiannya belaka Teng Xiaobun telah mengangguk-anggukan kepalanya, padahal dia berduka sekali karena mengerti benar bahwa dengan kata dipinjam sebenarnya keselamatan Cinko sulit untuk dijamin. Dihampirinya Cinko yang tengah berdiri dengan kepala tertunduk, diusapnya kepala Cinko. Baik-baiklah kau menjaga diri, Cinko, ini terpaksa Lohu lakukan, karena untuk menghindarkan kejadian yang tidak diinginkan. Kami ingin melindungi dirimu, tetapi janganlah sampai satu generasi Hoa San Pei lenyap disebabkan dirimu, pasti hal itu juga akan membuat kau tidak gembira, bukan? Nah, kau ikutilah kedua taijin itu Cinko terharu bukan men, dia bisa memahami kesulitan yang dihadapi oleh gurunya ini. Maka dari itu, sambil menghapus air matu yang menitik di pipinya, Cinko telah bertekuk klutut, dia telah berkata, semoga budi kebaikan yang diberikan oleh suhu pada tecu selama ini, dapat dibalas oleh Tian dan Cinko sudah menganggukan kepalanya tiga kali, lalu bangun berdiri, melangkah keluar diikuti oleh kedua pembesar istana Gie Lim Kun itu. Sengkim yang sejak tadi berdiri mematunggam saja jadi tersentak ketika melihat Cinko sudah akan dibawa pergi oleh kedua perwira Gie Lim Kun itu. Tahan bentaknya tiba-tiba sekali dengan suara yang nyaring. Kedua Gie Lim Kun itu telah menghentikan langkah mereka, waktu mereka melihat bahwa yang membentak mereka adalah seorang bocah yang baru berusia di antara 12 tahun, mereka jadi melengap. Salah seorang di antara mereka telah tertawa, tanyanya, Engko kecil, mau apa kau memanggil kami sengkin melangkah lebar menghampiri kedua perwira itu? Hati Teng Xiaobun jadi berdetak keras waktu Sengkim membentak menahan kedua perwira Gie Lim Kun tersebut. Diam-diam Teng Xiaobun jadi mengeluh, kalau sampai Sengkim berkeras tidak mengijankan Cinko dibawa pergi, niscaya urusan akan runyam. Cepat-cepat Teng Xiaobun telah melangkah menghampiri muridnya. Sengkim, mundur kau bentaknya. Dan cepat-cepat menghadap pada kedua perwira itu katanya, Jiuye Taijin, maafkan murid lho yang kurang ajar dan tidak tahu adat itu tetapi Sengkim tidak mau menuruti perintah gurunya, dia telah berkata tenang, Suhu, biarlah aku yang mengurusi kedua manusia ini dan dia telah maju terus. Malah katanya, aku mempunyai kata-kata untuk kalian mari kita ke sudut ruangan itu. Kedua perwira tersebut jadi heran berbareng takjub melihat seorang bocah cilik yang bersikap tenang dan tidak memperlihatkan perasaan takut sedikit pun juga. Padahal siapa yang tidak mengenal Gie Lim Kun, pasukan yang khusus mengawal keselamatan raja? Siapa yang tidak akan ceri dan gemetaran kalau berhadapan dengan seorang saja perwira dari Gie Lim Kun? Tetapi mengapa Sengkim malah menganggap penteng saja pada mereka dan bersikap tenang bukan main? Saking penasaran, salah seorang Gie Lim Kun itu, yang berusia lebih muda telah mengikuti Sengkim menuju ke sudut ruangan itu, karena Sengkim sudah melangkah menuju ke sudut ruangan tersebut. Ketika sampai di sudut ruangan itu, dikala jarak mereka terpisah cukup jauh dari yang lain, Sengkim telah mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya, sebuah benda bulat berukuran tidak begitu besar, berwarna kuning dengan sebut tir berlian yang cukup besar di tengah-tengahnya. Kau kenal ini tegur Sengkim dengan suara yang lawar, dia juga bersikap agung sekali, tidak memperlihatkan sikap gugup, tenang bukan main. Perwira Gie Lim Kun itu ketika melihat benda tersebut, seketika itu juga jadi berubah wajahnya jadi pucat, mulutnya tampak setengah terbuka dengan sepasang metu yang terpentang lebar-lebar, tampaknya dia seperti melihat sesuatu yang mengejutkan bukan main. Kau kenal ini? Tanya Sengkim mengulangi pertanyaannya. Ke, kenal sahut Gie Lim Kun itu dengan suara tergetar hebat. Mengapa kau tidak cepat-cepat berlutut? Heh bentak Sengkim pula dengan suara yang angkuh dan sepasang alisnya tampak terangkat naik. Ini, siapakah kau sebenarnya tegur perwira Gie Lim Kun itu ragu-ragu. Kau mengenali benda ini atau tidak sebenarnya tiba-tiba suara Sengkim jadi meninggi, dia membentak keras. Kekenal, kenal sahut Gie Lim Kun itu tambah gugup. Dan dengan tidak terduga dua dia telah menekuk kedua kakinya, berlutut di hadapan Sengkim sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Tampaknya dia ketakutan setengah mati. Tentu saja hal ini bukan saja mengherankan bagi kawannya, jaitu Gie Lim Kun yang seorangnya lagi, juga telah membuat Teng Syaobun serta Cinko jadi berdiri bengong tidak mengerti, mengapa Gie Lim Kun yang seorang itu sangat ketakutan sekali. Saat itu Sengkim telah berkata lagi, kali ini aku mau mengampuni kekurang ajaranmu, yang tidak mau berlutut cepat-cepat setelah melihat benda ini, malah tampaknya kau seperti ragu-ragu. HMM, tetapi kalau di lain waktu, tentu tidak ada nasib sebaik ini terima kasih. Terima kasih. Terima kasih berkata Gie Lim Kun itu berulang kali. Tentunya, tentunya Syaobun tidak akan berani melupakan budi kebaikan Taikong Chu, anak atau pemuda dari keluarga pembesar yang berpangkat tinggi, bagus seru Sengkim, dan sudah menoleh kepada Gie Lim Kun yang seorangnya lagi, yang saat itu tengah berdiri menjublek dengan muka yang agak ketolol-tololan, karena dia benar-benar tidak mengerti mengapa kawannya mendadak berlutut begitu ketakutan dihadapan pemuda tanggung berusia 12 tahun itu. Dia tahu benar sifat kawannya yang tidak pernah jari menghadapi bahaya apapun juga, apalagi hanya menghadapi seorang pemuda kecil seperti Sengkim. Namun kenyataan yang dihadapinya ini benar-benar membuat dia jadi terheran-heran, mengapa kawannya itu tampaknya ketakutan setengah mati. Belum lenyap perasa harannya, dan belum bisa dijawab oleh dia sendiri, tiba-tiba Sengkim telah membentak ke arah dia, kemari kau perwira Gie Lim Kun yang seorangnya ini benar-benar jadi tersentak kaget tetapi dia tersadar untuk lantas naik darah dan murka. Dia anggap sikap Sengkim sangat kurang ajar. Bagaimana dia dengan kedudukannya sebagai seorang perwira Gie Lim Kun yang mempunyai kekuasaan besar, dibentak begitu rupa oleh pemuda tanggung ini. Sebetulnya dia tidak mau menghampiri, mau membentak agar Sengkim yang datang menghadap kepadanya. Namun disebabkan perasaan ingin taunya mengapa kawannya sampai berlutut begitu dihadapan Sengkim, tanpa diinginkannya, dia telah melangkah menghampiri Sengkim. Sengkim berdiri tegak dengan wajah dan sikap yang tenang, mengawasi perwira Gie Lim Kun menghampiri ke arah dirinya. Setelah dekat, di saat dia melihat sorot mata perwira Gie Lim Kun itu mengandung kegusaran dan juga hawa pembunuhan, Sengkim mengulurkan tangannya, di mana letak tangannya terdapat benda bulat bermata berlian itu yang cukup besar itu. Kau kenal ini tegur Sengkim kemudian. Perwira Gie Lim Kun yang seorang ini telah mementang matanya lebar-lebar mengawasi benda yang terdapat di tangan Sengkim. Begitu melihat jelas benda di telapak tangan Sengkim, seketika itu juga mukanya jadi berubah hebat, sepasang alisnya tampak berkerut, matanya menyipit dan mulutnya ternganga, tampaknya dia kaget setengah mati. Kenal atau tidak bentak Sengkim pula dengan suara yang bengis. Ke, kenal Tai Kong Chu, inilah Kim seksah, pembunuhan emas dan berlian sahut Gie Lim Kun yang seorang ini, dan tanpa berani beraya lagi dia telah menekuk kedua kakinya berlutut di hadapan Sengkim sama halnya seperti apa yang dilakukan oleh kawannya tadi. Pertanyaan yang tidak dimengerti yang tadi mengaduk di hatinya seketika itu juga terjawab, mengapa kawannya tadi telah berlutut di hadapan Sengkun. Bagus kata Sengkim saat itu dengan suara yang tawar. Kau jadi mengetahui juga nama benda ini. Tetapi tahukah bahwa kalian telah melakukan dosa yang tidak berampuni kalah menghadapi benda ini kami tahu. Kami tahu sahut kedua Gie Lim Kun yang dalam keadaan berlutut itu mengangguk-anggukan kepala mereka sampai kening mereka membentur lantai. Kami manusia-manusia berdosa yang perlu kami menerima hukuman dari Tai Kong Chu. Kami tahu kami memang harus terima hukuman yang seberat-beratnya bagus. Kalau masih kalian dapat berkata begitu, aku masih mau berpikir dua kali untuk mengampuni jiwa kalian kata Sengkim dengan tawar. Tetapi ada syaratnya apa syaratnya Tai Kong Chu? Boleh kami mendengarnya? Kami pasti akan menyetujui syarat dari Tai Kong Chu, karena semua itu demi kepentingan kami juga. Keselamatan jiwa kami syaratnya mudah, tidak sulit untuk dilakukan oleh kalian kata Sengkim kemudian. Pertama-tama kau tidak boleh mengganggu adik seperguruanku yang bersama si Cinko itu, dan nomor dua kalian harus pulang ke tempat kalian, lalu memberikan laporan pada atasan kalian, bahwa berita yang kalian pernah peroleh itu hanyalah berita kosong dan kabar angin belaka, karena si Cinko tidak terdapat di Kuil Ho Asansia ini. Dan yang ketiga, kalian harus berusaha agar sikap dan kata-kata kalian memberi keyakinan pada atasan kalian, memberikan kepadanya kepercayaan bahwa kalian benar-benar telah melakukan tugas dengan baik, sebab kalau sampai ada orang yang datang menyelidiki si Cinko ke Kuil ini, HMMM, saat itu aku akan memerintahkan orang untuk mencari kalian berdua. Dan semua orang yang mempunyai sangkut paut dengan peristiwa hari ini, akan kuperintahkan di penggal batang lehernya, termasuk atasanmu juga kalau dia membandel perihal Ban Kong Kong, itu soal memudah, aku yang akan mempertanggungjawabkan persoalan ini jika umpamamu nanti Ban Kong Kong mengetahui juga perihal diri si Cinko ini. Mengerti kalian mengerti? Mengerti. Kami tidak berani untuk tidak mematuhi perintah Tai Kong Chu. Kami berterima kasih atas kemurahan hati Tai Kong Chu. Terima kasih nah, kalian sekarang boleh pergi bentak sengkim dengan suara yang tawar. Kedua perwira Gielin Kun telah menganggukan kepalanya berulang kali, lalu mereka telah cepat-cepat memutar tubuh, tanpa mengucapkan sepatah perkataan juga, telah menjejakan kaki mereka, tubuh mereka melesat cepat sekali dan menghilang di balik tembok kuil, tampaknya mereka ketakutan setengah mati, seperti sedang dikejar-kejar oleh hantu penasaran. Teng Slaobun dan Cinko yang menyaksikan semua kejadian itu, telah memandang dengan hati seperti tidak mau mempercayai apa yang mereka lihat. Bayangkan saja, dua orang perwira Gielin Kun, pasukan khusus pengawal Kaisar yang telah terkenal akan kecebatannya, karena semua anggota Gielin Kun merupakan anggota pilihan, bisa ketakutan begitu rupa pada diri sengkim, malah mereka sampai bertekuk lutut menganggukan kepala mereka berlutut di hadapan sengkim. Bukankah ini suatu kejadian yang belum pernah terjadi di dalam sejarah persilatan? Cinko sendiri di samping pesasaan heran, jadi berterima kasih bukan main pada diri sengkim, karena dia telah menyelamatkan jiwanya dari cengkeraman tangan kedua orang Gielin Kun itu. Sengkim sendiri telah memasukkan kembali benda yang tadi telah dipergunakan untuk menggertak kedua anggota Gielin Kun tersebut. HMM menggumam pemuda tanggung ini dengan suara yang tawar. Mereka berani mengganggu Hoa Sanpei, berarti mereka mencari mati untuk diri mereka sendiri. Kemudian sengkim menghampiri Teng Xiaobun, ditangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada gurunya ini. Suhu, maafkan Tecu yang telah berani berlaku kurang ajar dan lancang di hadapan suhu mengusir kedua kuku Garuda, orang-orang Kaisar, itu. Semua ini Tecu lakukan karena dalam keadaan terpaksa dan waktu yang sangat mendesak sekali, harap suhu mau memaafkannya Teng Xiaobun menghela nafas panjang. Sengkim, apa yang kau lakukan tadi benar telah membingungkan kami kata Teng Xiaobun kemudian. Bagaimana kau bisa berhasil menghadapi kedua perwira Gielin Kunit? Tampaknya mereka begitu ketakutan sekali. Dan benda apa yang tadi kau perlihatkan kepada mereka Sengkim tersenyum, dia merogoh sakunya mengeluarkan benda yang tadi disebut oleh perwira Gielin Kunit sebagai benda yang bernama Kim Seesah. Diangsurkan kepada gurunya. Benda ini Tecu pernah ketemui di dekat sebuah kuburan di Gunung Butongsan, dikala Tecu tengah menuntut ilmu di Butongpei. Pernah sekali secara kebetulan Tecu sedang memainkan benda ini, dengan tidak terduga ada seorang perwira tinggi pemerintahan yang lewat di tempat tersebut, dan secara kebetulan pula dia pun melihat benda yang dibuat main oleh Tecu, dengan tidak terduga dia telah berlutut di hadapan Tecu. Segera juga Tecu dapat menerka, benda ini pasti benda luar biasa, maka sengaja Tecu bersikap galak dan memancing dari mulut pewira itu mengenai kegunaan dan manfaat benda tersebut. Kiranya benda ini bernama Kim Se-Sah, milik Hong Tae, Kaisar. Seluruhnya terdapat tiga buah di dalam istana, dua buah pada menteri-menteri yang telah membuat jasa besar pada pemerintah dan negara, maka dari itu, dengan memiliki benda pusaka ini, kita bisa menghukum siapa saja yang berbuat salah, kita bisa mempergunakan benda ini sebagai wakil Hong Tae. Kami mendengar cerita sengkim, Teng Xiaobun menganggukan kepalanya, tanda bahwa Seng Guru telah mengerti. Tetapi yang membuat Teng Xiaobun jadi heran, dia merasakan bahwa dalam cerita sengkim ini, terdapat sesuatu yang tidak wajar dan janggal, karena sengkim seperti juga ingin merahasiakan sesuatu. Saat itu Cinko telah menghampiri sengkim, merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada sengkim, untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Sengkim cepat-cepat membalas penghormatan Cinko. Tidak, usah banyak peradatan, su-te kata sengkim. Sebagai su-hengmu, sudah sewajarnya kalau aku memela dirimu terima kasih su-heng, kalau tidak ada kau entah bagaimana jadinya diriku pasti akan diseret ke kota raja untuk dianiaya HMM, memang mereka sering berbuat sewenang-wenang yang bisa merusak nama Hong Teh kata sengkim. Sebetulnya Hong Teh dan Ban Kong Kong tentunya tidak sekejam itu, tetapi disebabkan orang-orang Hong Teh yang tidak bertanggung jawab ini, membuat rakyat hanya mengetahui bahwa Hong Teh selalu main hukum mati belaka kepada orang-orang yang dianggap bersalah. Padahal, kemungkinan besar Hong Teh sendiri tidak tahu menahu soal itu Teng Xiaobun menghela nafas. Tetapi mulai hari ini kalian harus berhati-hati karena besar kemungkinan bahwa orang-orang Gie Lin Kun itu akan datang untuk menyatroni pula kemarib pesan Teng Xiaobun. Cinko dan Sengkim mengiakan. Sejak hari itu kejadian biasa kembali, Sengkim selalu membantu Cinko berlatih. Dan selama itu pula tidak pernah ada seorang pun dari pihak pemerintah yang datang mencari Cinko pula. Rupanya kedua orang Gie Lin Kun yang dulu itu benar-benar telah mematuhi perintah Sengkim. Dari hari ke hari berlalu dengan cepat sekali, tanpa terasa sudah lima bulan lagi lewat. Selama itu, Cinko sudah melatih diri berbagai ilmu yang diwariskan oleh Teng Xiaobun, dan Cinko juga telah memiliki kepandayan yang lumayan. Cuma saja disebabkan Cinko selalu berlatih diri dengan tekun dan rajin, dia jadi memperoleh kemajuan yang lebih pesat lagi. Apalagi dengan dibantu oleh Sengkim, yang tidak bosan-bosannya memberikan petunjuk-petunjuk di mana kesalahan yang dilakukan oleh Cinko dalam latihan-latihannya itu membuat Cinko semakin pesat saja memperoleh kemajuannya. Teng Xiaobun sendiri merasakan betapa Cinko dan Sengkim berhubungan erat sekali sehingga tampaknya mereka seperti dua orang saudara sekandung. Biarpun Teng Xiaobun tidak pernah mencoba menanyakan asal-usul diri Sengkim namun di hati jago tua yang menjadi Cinko Jin Hoa Sanpe ini tetap menaruh kecurigaan dan dugaan tertentu pada Sengkim, Teng Xiaobun menduga bahwa di belakang diri Sengkim miscaya terdapat sesuatu yang luar biasa yang mempunyai sangkut praut dengan orang-orang istana kerajaan. Dan Teng Xiaobun juga menduga bahwa Sengkim pasti bukan putra manusia biasa membuat Teng Xiaobun jadi agak hati-hati kalau membicarakan persoalan pemerintahan di saat ini. Tetapi yang paling bingung menghadapi peristiwa seperti itu adalah Cinko karena dia telah mengalami dua kali peristiwa yang serupa biarpun orang-orangnya berlainan poh peristiwa itu hampir bersamaan. Cinko jadi teringat pada diri Oe Ye Kuan Hoa orang tua aneh yang berusia di antara 60 tahun yang pernah bertemu dan menolong dirinya dari kejaran Gio Kebian Syu Chai Bietin dan Siang Kang Ong Chiu Ingliu. Saat itu Oe Ye Kuan Hoa berdua dengan cucu perempuannya yang bernama Oe Ye Lan dan Sebaya dengan Cinko. Dia telah dapat menyelamatkan diri Cinko dari orang-orangnya Ban Hang Liu. Tampaknya orang-orang Ban Taikam begitu menghormati orang tua si Oe Ye itu sama halnya yang terjadi pada diri kedua Gie Lin Kun tersebut yang tampaknya begitu menghormat pada diri Sengkim. Oe Ye Kuan Hoa juga diliputi oleh rahasia yang tidak terjawab diri orang tua si Oe Ye Kuan Hoa itu benar-benar luar biasa sekali karena Gio Kebian Syu Chai dan Siang Kang Ong tampaknya menghormati sekali. Siapakah Oe Ye Kuan Hoa sebenarnya? Apakah Oe Ye Kuan Hoa dengan Sengkim mempunyai hubungan atau sangkut paut sebagai orang dekat, yaitu famili atau keluarga? Apa yang dihadapi oleh Cinko merupakan kejadian-kejadian yang membuatnya jadi tidak mengerti. Juga peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Cinko umumnya kejadian-kejadian yang diselubungi oleh kabut tebal, penuh teka teki. Sudah beberapa kali Cinko sebetulnya bermaksud ingin bicara terus terang kepada Sengkim, menanyakan hal ihwal sebenarnya dari kakak seperguruannya itu. Tetapi selalu Cinko gagal membuka mulut untuk menanyakannya, karena selain dia merasa segan, dia pun takut menyinggung perasaan Sengkim. Maka dari itu, perasaan heran dan aneh yang dirasakan olehnya hanya disimpan di dalam hati belaka. Selama itu, Sengkim sendiri juga tidak pernah menyinggung-nyinggung pula persoalan dirinya, dia hanya lebih banyak membicarakan keindahan pohon-pohon yang bertumbuhan di taman kuil itu, atau juga membicarakan ilmu silat berbagai pintu perguruan silat. Banyak sekali pengetahuan Sengkim mengenai dunia persilatan, maka dari itu membuat Cinko bertambah kagum saja pada diri Suhengnya N.I. Sore itu, dikala Cinko tengah melatih ilmu menotok jalan darah yang baru saja diterimanya pelajaran tersebut tadi pagi dari gurunya, pintu kamarnya telah diketuk seseorang dari luar. Cepat-cepat Cinko menghentikan latihannya, dia membukakan pintu kamarnya, karena Cinko mendengar suara Sengkim yang memanggilnya. Dan benar saja, Sengkim yang mengetuk pintu kamarnya itu. Kau sedang sibuk. Sute tanya Sengkim sambil melangkah masuk ke dalam kamar Cinko. Tidak Suheng, hanya melatih ilmu Tiam Hoat yang tadi diajarkan oleh Suhu Sahut Cinko sambil tersenyum ramah. Bagus. Kau memang harus mempelajari seluruh ilmu silat Loasan Pai, karena menurut penglihatanku, ilmu silat Loasan Pai kalau dilatih sungguh-sungguh dan tekun, sebetulnya merupakan ilmu silat yang hebat. Apalagi kalau kita mengolahnya baik-baik, niscaya kita dapat memiliki ilmu yang bukan main hebatnya. Tetapi sayangnya, sore ini kedatanganku padamu untuk mengabarkan kabar yang tidak mengembirakan hati, Sute Cinko jadi terkejut. Kabar buruk apa? Suheng tanyanya tergesa-gesa. Bolehkah aku mengetahuinya HMMM? Sebetulnya aku masih ingin berdiam di Hoasan Pai ini beberapa saat lagi, karena aku merasa berat harus berpisah dengan Kau Sute. Namun apa mau dikata, ayahku telah mengirimkan utusannya memberitahukan kepadaku, bahwa pelajaranku di Hoasan Pai sudah cukup, dan meminta agar aku ikut bersama utusan ayahku itu menuju ke Siaulim Siye, guna belajar di kuil Siaulim Siye, mempelajari ilmu silat turunan Siaulim Siye, dan juga sekalian mempelajari ilmu silat pada Huas Shio Huas Shio Siaulim Siye itu. Hai, hai. Sayangnya Siaulim Siye yang dihubungi oleh orang-orang ayahku itu, telah menyetujuinya untuk menerima diriku sebagai murid Siaulim Siye. Malah Chiang Bun Jin Siaulim Siye itu sendiri yang akan mendidik diriku. Sayang sekali aku tidak bisa lebih lama menemani dirimu di Hoasan ini dan berulang kali sengki menghela nafas, tampaknya dia bersusah hati bukan main. Cinko cepat-cepat merangkapkan sepasang tangannya menjura pada sengkim, katanya sambil tertawa, Selamat. Selamat. Itulah merupakan suatu kejadian yang benar-benar langka, di dalam 10 ribu orang, belum tentu ada satu yang memiliki rejeki sehebat kau. Bayangkan saja, dari pintu perguruan silat yang saptunya pindah ke pintu perguruan silat lainnya. Kiong Hie, Selamat. Semoga kau mencapai apa yang dicita-citakan oleh ayahmu, Su Heng Seng Kim mengheh nafas lagi. Tetapi kalau nanti memang aku mempunyai waktu tentu aku akan datang menengok kau, Sute kata Seng Kim dengan lesu. Namun kalau engkau yang mempunyai waktu senggang, engkau yang harus pergi menjenguk diriku di pegunungan Siong San, di mana kuil Siong Lim Sia berada, baik Su Heng dan seharian Seng Kim tidak kembali ke kamarnya sendiri, karena dia telah bercakap-cakap dengan Cinko untuk memuaskan hatinya di saat akan berpisahnya mereka. Menurut apa yang diterangkan oleh Seng Kim, bahwa besok pagi-pagi dia akan dibawa oleh orang-orang ayahnya untuk pergi meninggalkan Ho Asan. Menjelang kentongan kedua, barulah Seng Kim kembali ke kamarnya untuk tidur, karena besok dia harus melakukan perjalanan yang cukup jauh. Benar saja apa yang dikatakan oleh Seng Kim, karena menjelang fajar, di saat langit masih gelap, Seng Kim dan tiga orang yang masing-masing bertubuh tegap, yang diperkenalkan oleh Seng Kim pada Cinko sebagai tiga orang utusan ayahnya, telah berangkat meninggalkan Ho Asan. Cinko telah mengantarkan keberangkatan Su Hengnya itu. Biar bagaimana Cinko merasa berhutang budi pada Seng Kim, sebab Su Hengnya ini selain telah banyak membantu dia di dalam mempelajari ilmu silat Ho Asan Pei dan membantu banyak latihan-latihan Cinko, juga Seng Kim pernah menyelamatkan diri Cinko dari kedua orang Gie Lin Kun yang datang mau menangkapnya. Maka dari itu bisa dibayangkan perasaan berat yang meliputi hati mereka masing-masing di saat-saat perpisahan seperti itu. Dengan menunggang seekor kudep putih yang tinggi tegap, Seng Kim telah pamitan pada sutenya dan beberapa orang Hwasyo dari kuil Ho Asan Sye ini. Sedangkan Teng Xiaobun tidak tampak turut mengantar, karena Cing Bun Jin Ho Asan Pei ini telah memberikan selamat perpisahan pada malam harinya, pada saat Seng Kim berpamitan pada gurunya. Setelah rombongan Seng Kim lenyap dari pandangan mata, Cinko masih berdiri di depan pintu kuil dengan hati merasakan kehilangan sesuatu. Mulai hari itu, Cinko berlatih ilmu silat yang diperoleh dari Teng Xiaobun tanpa mempunyai kawan berlatih lagi. Tetapi, biarpun begitu Cinko tetap berlatih dengan giat, tekun dan rajin sekali, sehingga dia memperoleh kemajuan yang pesat. Dari hari ke hari, tampak kemajuan yang diperoleh Cinko semakin pesat saja, sehingga mengembirakan hati Teng Xiaobun. Sekarang mari kita menengok sebentar perjalanan Giyok I Alang yang sedang menuju ke kota Raja untuk menyelidiki perihal diri Pengpus Yang Xia Xiun yang tengah tertawan oleh orang-orangnya Ban Haliu. Begitu turun dari pegunungan Ho Asan, Giyok I Alang telah mengambil jurusan ke arah barat daya, dan dia melakukan perjalanan dengan cepat. Menjelang tengah hari, dia sudah sampai di kota Leong Taekwan. Di kota Leong Taekwan ini, Giyok I Alang beristirahat sebentar untuk bersantap mengisi perutnya yang lapar. Kemudian selang sesaat, tampak Giyok I Alang sudah melanjutkan perjalanannya lagi. Sore harinya Giyok I Alang sudah dapat mencapai hampir 100 li lebih. Malam itu, Giyok I Alang menginap di sebuah perkampungan kecil, dan pada hari pertama di dalam perjalanannya tersebut orang si Giyok tersebut tidak menemui kesulitan. Begitulah, di dalam beberapa hari Giyok I Alang melakukan perjalanan dengan cepat. Dia meramalkan, di dalam tempo satu bulan tidak akan sampai di kota Raja. Selama dalam perjalanan Giyok I Alang jadi memikirkan, entah bagaimana caranya dia harus dapat menerobos masuk ke tempat tahanan di mana Pengpo Siang Siye ditahan, bagaimana caranya harus menyelidikinya. Harus dimengerti juga bahwa Pengpo Siang Siye adalah tawanan yang sangat penting sekali, tentunya Hong Teh, Kaisar, atau Ban Hang Liu akan menempatkan jago-jago pilihan di tempat tahanan tersebut. Memasuki tempat tahanan itu seperti juga ingin menerobos sarang macan saja. Tetapi Giyok I Alang sudah bertekad biar bagaimana dia akan melakukan penyelidikan terhadap diri Pengpo Siang Siye Siun, majikannya yang sedang dalam tahanan itu. Walaupun harus mempertaruhkan jiwa, Giyok I Alang akan menempuh segala macam jalan, agar dapat menerobos masuk ke kamar tahanan itu untuk melakukan penyelidikan. Tetapi Giyok I Alang juga menyadarinya, biarpun dia memang sudah bertekad mempertaruhkan jiwanya dengan segala kerelaan hati, poh dia pun juga harus tetap berlaku hati-hati, agar segalanya tidak gagal. Menjelang hari ke-10, Giyok I Alang sudah sampai di kota Pei Hang Kuan, di bilangan daerah Heng Chou. Kota ini tidak begitu besar, juga tidak begitu menarik karena boleh dibilang penduduknya hidup dalam kemiskinan. Lebih-lebih pasukan yang berjumlah cukup banyak, yang membawa Pengpo Siang Siye ke kota raja, melalui perkampungan ini dan berlaku sewenang-wenang. Ada wanita-wanita yang diperkosa, ada harta benda yang dirampas. Bermacam-macam kejahatan yang benar-benar terkutuk dilakukan oleh pasukan pengawal tawanan Pengpo Siang Siye. Tetapi penduduk kota tersebut tidak berdaya apa-apa, karena setiap ada yang berusaha menentang atau mencoba melindungi anak islerinya, malah dia yang telah dibunuh dengan kera yang serampangan tanpa banyak bicara lagi. Seperginya rombongan pengawalan tawanan Penepus Yang Siye Siun itu, maka kota Pei Hang Kuan jadi berubah merupakan kota mati. Muka penduduk kota tersebut murung sekali, tidak ada kegairahan hidup di antara mereka. Hal ini disebabkan selain ada yang kehilangan anak istri mereka, yang dirampas dan diperkosa oleh pasukan-pasukan kerajaan yang sedang mengawal tawanan Pengpo Siang Siye itu, juga banyak sekali yang harta bendanya dirampas begitu saja. Waktu Giok Ielang sampai di kota Pei Hang Kuan tersebut, dia heran bukan main, karena melihat kota ini merupakan sebuah kota yang baru saja dilanda oleh arus peperangan, banyak bangunan-bangunan yang rusak, dan banyak sekali orang-orang yang duduk-duduk di muka rumah mereka masing-masing dengan bertopang dagu termenung saja, seperti juga mereka ini sudah kehilangan. Wajah mereka murung bukan main, mungkin memikirkan anak istri atau harta benda mereka yang telah dirampas oleh orang-orangnya Ban Hauliu yang sedang mengawal Pengpo Siang Siye Siun itu. Juga Giok Ielang melihatnya, betapa warung-warung arak jarang yang buka, boleh dikatakan warung-warung arak atau rumah makan tidak ada yang mengusahakannya lagi, keadaan di setiap warung arak yang didatangi oleh Giok Ielang telah kosong dan sepi tidak ada persediaan barang apa-apa lagi. Begitu pula rumah makan juga sudah tidak dibuka sebagaimana biasanya. Tentu saja keadaan semacam ini membuat Giok Ielang jadi heran bukan main. Ketika sedang berjalan di jalanan yang tidak begitu lebar, jalan raya pada kota di bagian barat, dia telah melihat seorang lelaki berusia di antara 50 tahun sedang duduk termenung dengan matu yang redup tidak bersinar lagi. Rupanya pikiran lelaki tua itu sedang terombang ambing oleh pikirannya yang memusingkan kepalanya. Cepat-cepat Giok Ielang telah menghampiri lelaki tua itu. Dirangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada orang tua tersebut. Katanya, Lopeh, Buleh Lah Chai Hei mengganggu sebentar. Orang tua itu mengangkat kepalanya perlahan dengan sikap acuh-ta'acuh, matanya yang redup itu telah memandangi Giok Ielang dari kepala sampai ke ujung kaki, matanya sedik pun juga tidak bersinar. Malah rambutnya yang sudah dua warna itu, hitam dan putih, tampak kusut sekali. Siapakah wanak tegur orang tua itu kemudian dengan suara yang parau, tidak ada semangat hidup lagi pada dirinya yang sudah tua begitu. Apa yang ingin kau tanyakan Giok Ielang mencoba untuk tersenyum? Chai Hei seorang pengelana, kebetulan sampai di kota ini kata Giok Ielang sabar. Tetapi Chai Hei tidak melihat ada rumah makan atau keai arak yang buka, juga tidak ada rumah penginapan yang menerima tamu. Sebenarnya apakah yang telah terjadi di kota ini, sehingga keadaan demikian rupa, Lopeh mendengar perkataan Giok Ielang, orang tua itu menghela nafas. Kau orang baru di kota ini, sebagai pendatang, Tentu saja kau tidak mengetahui malapetaka apa yang telah menimpa kota kami ini, entah dosa apa yang telah kami lakukan sehingga terjadi kutukan seperti ini, demikian laknat dan terlalu kejam sekali berkata sampai di situ, orang tua tersebut telah menarik nafas berulang kali, tampaknya dia benar-benar berduka, wajahnya kian ngurung saja. Jadi di kota ini telah terjadi sesuatu yang hebat, Lopeh tanya Giok Ielang sambit mengawasi tajam-tajam wajah orang tua tersebut, seperti juga dia ingin mempelajari segalanya dari wajah orang tua itu, ingin cemacai si hati orang tua itu. Dengan sikap yang segan dan acuh-ta'acuh orang tua itu telah mengangguk perlahan, dia menatap jauh sekali, lalu seperti orang menggumam dia telah berkata dengan suara yang perlahan, ya, kejadian yang hebat, lebih hebat dari pembunuhan sahut orang tua tersebut. Anak-anak gadis kami, harta benda kami, apa yang kami miliki, semuanya telah dihancurkan, semuanya telah dirampas. Dan yang kasihan lagi, gadis-gadis kami yang hamil tanpa mempunyai suami, calon anak yang diperut gadis-gadis kami itu tidak mengetahui siapa orangnya yang seharusnya menjadi ayah dari bayi yang sedang dikandungnya itu, mereka telah menerima kehadiran bibit bayi berpuluh-puluh macam yang ditampung di perut mereka sehingga anak itu, anak itu boleh disebut anak campuran, anak haram, inipun kalau bayi itu lahir dengan selamat mendengar perkataan orang tua itu, yang seperti mengumam kepada dirinya sendiri, Gio I. Elang sampai bergidik. Begitu hebatkah kejadian yang telah menimpa dan melanda kota ini? Juga, yang mengherankan hati Gio I. Elang, dia tidak mengetahui entah bagaimana bentuk dan macam bencana yang telah menimpa penduduk kota ini sehingga tampaknya telah menghancur luluhkan seluruh semangat penduduk kota tersebut. Boleh dibilang penduduk kota ini sudah tidak mempunyai semangat untuk berusaha. Hal tersebut dikarenakan harta yang mereka kumpulkan dengan susah payah selama puluhan tahun, ternyata hanya di dalam beberapa hari saja telah habis terampas oleh pasukan Hong Teh yang sedang mengawal tawanan pengpo siang siang itu. Benar-benar keterlaluan. Gio I. Elang sendiri sampai menghela nafas, dia merogoh sakunya mengeluarkan beberapa uang tengciye, uang tembaga, yang diberikannya pada orang tua itu. Ambilah untuk lepeh kata Gio I. Elang sambil tersenyum. Sayangnya Chai He belum dapat membantu dalam jumlah yang banyak melihat uang itu, yang cukup banyak jumlahnya, wajah orang tua tersebut jadi berseri-seri. Oh, terima kasih. Terima kasih katanya sambil menerima pemberian uang itu. Betapa baik dan mulianya hatimu nak setelah memberikan uang itu, Gio I. Elang membalikan tubuhnya untuk berlalu. Tunggu dulu nak panggil orang tua tersebut. Kalau boleh Lohumi ngetahui namamu yang harum Gio I. Elang menunda langkah kakinya, dia menghampiri orang tua itu sambil tersenyum. Sebetulnya nama Chai He tidak penting tetapi kalau memang lopeh ingin mengetahuinya, baiklah. Chai Che Si Giok dan bernama I. Elang, terima kasih Giok Kong Chu kata orang tua itu, yang telah merubah panggilannya menjadi Giok Kong Chu. Kau baik hati benar, sama seperti pemuda yang sering menolong kami juga yaitu Wul Kong Chu. Siapakah Wul Kong Chu? Tanya Giok I. Elang heran, dia jadi tertarik. Wul Kong Chu sebenarnya bernama Wul Chia Siang, sudah hampir setengah bulan ini, setiap sore hari membagikan kepada kami uang. Biarpun jumlah yang kami terima tidak begitu banyak, namun budi yang diberikannya itu tidak akan kami lupakan sampai tujuh turunan. Juga, kepandaian Wul Kong Chu sangat tinggi sekali, dia mengerti ilmu silat yang bukan main hebatnya, sehingga pernah ada seseorang yang mencoba memeras penduduk kota ini, yaitu buaya darat kota ini yang ingin mempergunakan kesempatan dikala kami sedang ditimpa ketakutan kalau-kalau pasukan pemerintah akan kembali kemari, dia telah mencoba memeras kami. Tetapi oleh Wul Kong Chu orang itu telah dihajar habis-habisan sampai bersumpah tidak berani melakukan kejahatan lagi. Giok I. Elang mencoba mengingat-ingat nama Wul Chia Siang itu, tetapi dia merasa belum pernah mendengar orang yang bernama Wul Chia Siang, yang itu di dalam rimba persilatan. Di manakah Wul Kong Chu itu sekarang ini berada? Lopeh tanya Giok I. Elang kemudian. Setiap sore dia pasti akan datang membagi-bagikan uang lima tang CIE per orang, maka dari itu seperti Giok Kong Chu sendiri lihat, kami semua sudah bersiap-siap menantikan kedatangannya Giok I. Elang segera tersadar, dia baru mengetahui mengapa orang-orang kota ini semuanya banyak duduk-duduk di luar rumahnya. Memang sejak tadi Giok I. Elang sedang heran memikirkan sikap orang-orang kota tersebut. Oh kalau begitu aku dapat menjumpainya sore ini tanya Giok I. Elang lagi. Orang tua itu mengangguk cepat-cepat. Sebentar lagi juga dia datang, kalau memang Giok Kong Chu ingin berkenalan dengannya, kau boleh duduk di sini bersama-sama loh. Kata orang tua tersebut yang mukanya berubah berseri-seri, tampaknya dia girang mendengar Giok I. Elang mau berkenalan dengan Wul Kong Chu yang baik hati itu. Giok I. Elang berdiri berdiam sejenak, diri tampaknya ragu-ragu. Tetapi kemudian dia mengangguk. Baiklah katanya. Chai He akan duduk di sini menemani Lopeh, tetapi nanti kalau Wul Kong Chu datang, Lopeh tidak usah berkata apa-apa, anggap saja Chai He sebagai penduduk kota ini juga orang tua itu mengangguk-angguk mengiakan, dan Giok I. Elang telah duduk di samping orang tua tersebut. Sambil menantikan kedatangan Wul Kong Chu yang baik hati itu, orang tua tersebut banyak sekali bercerita. Dia menceritakan bahwa dirinya Sihwi dan bernama Chiang Sihye, tinggal di kota tersebut seorang diri belaka, karena memang dia tidak mempunyai anak dan istri. Orang tua Sihwi ini berusaha sebagai pembuat alat-alat perabot rumah mengumpulkan sedikit-sedikit keuntungan yang diperolehnya untuk hari tuanya. Tetapi siapa sangka, di saat usianya menjelang tua dan tenaganya sudah mulai berkurang, malah seluruh harta yang dikumpulkannya dengan susah payah itu, telah dirampas bersih oleh pasukan kerajaan yang kebetulan lewat di kota tersebut. Semua itu membuat hati orang tua Sihwi ini jadi tawar, dia kecewa dan sudah tidak memiliki semangat hidup lagi. Mendengar cerita Hwi Chiang Sihye, Giyok I Alang menghelana pas turut merasakan kedukaan yang diderita oleh kakek tua ini. Menjelang maghrib, orang Sihwi yang dinantikan oleh penduduk kota itu masih saja belum juga muncul, tentu saja hal ini membuat penduduk kota itu jadi gelisah, apalagi hari mulai gelap dan orang Sihwi tersebut masih juga belum muncul. Apakah Hukong Chu menemui halangan Gumam Hiu Chiang Sihye dengan suara yang penuh kekhawatiran, karena boleh dihilang setiap sore ora NG Sihwi itu muncul? Tetapi kali ini mengapa demikian terlambat? Sedang penduduk kota ini tengah diliputi kegelisahan, tiba-tiba dari luar arah kota itu telah berlari pesat sekali seekor kuda yang mencongklang memasuki kota itu. Perhatian semua penduduk jadi dicurahkan pada kuda itu. Ternyata penunggang kuda tersebut seorang lelaki berusia di antara 30 tahun lebih. Tubuhnya tegap dan gagah, memelihara cambang dan boop yang tebal dan hitam, dengan cepat telah sampai di dalam kota itu. Dia menarik tali les kudanya, menahan mencongklangnya kuda tersebut. Matanya yang bersinar tajam sekali telah memandang sekelilingnya, dia melihat betapa orang-orang kota itu telah memandang ke arah dirinya dengan sorot metu bertanya-tanya. Siapa di antara kalian yang mengenal pemuda bernama Wuchie Siang teriak orang bertubuh gagah itu dengan suara yang nyaring, gagah sekali? Siapa yang mau memberitahukan tempat persembunyian Xiaokat, maling kecil, Xiaokat, maling kecil, Xiaokat, Akanto Aya, Chuan Besar, berikan hadiah lima cil lemas muka penduduk kota itu jadi berubah seketika itu juga, karena segera juga mereka mengetahui bahwa orang bertubuh tinggi gagah ini adalah musuh dari Wuchie Siang, penolong mereka yang setiap harinya telah membagikan uang kepada mereka. Lelaki bertubuh tinggi tegap itu jadi penasaran waktu tidak menerima sahutan dari penduduk kota itu, mukanya memperlihatkan perasaan tidak senang. Dia telah berkata lagi dengan suara yang nyaring, To'aya mengetahui bahwa dia sering datang kemari untuk membagi-bagikan uang kepada kalian. Tetapi tahukah kalian, bahwa uang yang dibagi-bagikan itu sebenarnya adalah uang curian? HMM, cepat katakan, siapa yang akan memberitahukan tempat persembunyian Xiaokut Siwul itu, To'aya akan berikan hadiah sebagai imbalannya. Tetapi kalau memang sampai nanti To'aya mengetahui ada orang yang berani memberikan tempatnya dipakai sebagai persembunyian orang Siwul itu, HMM, HMM, tentu akan terjadi urusan yang tidak mengembirakannya. Waktu berkata-kata begitu, sikap orang ini gagah dan galak sekali. Dia juga mengawasi penduduk kota ini dengan sorot metu yang tajam bukan main. Sedangkan penduduk kota ini yang mengetahui bahwa orang bertubuh tinggi besar ini ingin mencari jejak wuqie siang dengan maksud tidak baik, Telah kembali ke tempat duduk mereka masing-masing, tidak meladeninya. Tentu saja hal ini membuat orang bertubuh tinggi besar itu jadi sengit. Dia telah melompat turun dari koda tunggangannya dengan gerakan tembuh yang gesit sekali. Kemudian sambil menuntun koda tunggangannya berbulu kuning ke emas-emasan itu, Menghampiri seorang kakek tua yang duduk tidak jauh dari tempat tersebut. Hai tua bangka, apakah telinga kalian tuli semuanya? Heh bentak orang bertubuh tinggi besar itu dengan suara yang berubah galak dan kasar. Aku menanyakan kepada kalian apakah mengenal siau cut siwul itu, tetapi kalian membisu semuanya. Atau memang kalian ini tuli dan bisu, heh melihat orang bertubuh tinggi besar tersebut telah naik darah dan marah-marah, Tentu saja orang tua yang ditegurnya jadi ketakutan. Lohu sudah tua, tidak pernah mencampuri urusan apapun juga sahut orang tua tersebut dengan suara yang agak tergetar. Siapa orang yang sedang dicari olehmu, lohu tidak kenal sama sekali, lohu tidak mengetahui siapa orang yang sedang dicari olehmu. HMM, kau jangan sekali-kali bermaksud mempermainkan diri to ayamu ini. Kau tahu, siapa to ayamu, cuan besar, heh. Chang Tusan bukan orang sembarangan yang bisa dianggap angin saja tanpa dilayani mendengar disebutnya nama Chang Tusan, tubuh orang tua itu jadi gemetaran. Ampun Chang Tuan, aku, lohu tidak bermaksud untuk mempermalukan dirimu, mana berani lohu mempermainkan Chang Tuan yang terkenal itu orang bertubuh tinggi besar riru tertawa dingin dengan muka yang galak. HMM, kalau memang kau tahu gelagat, hayo katakan, di mana bersembunyinya orang siw itu bentaknya. Lohu-lohu benar-benar tidak mengetahui, Chang Tuan ya kata orang tua itu ketakutan setengah mati. Chang Tusan rupanya jadi tambah sengit, tahu-tahu tangan kanannya telah melayang menempiling muka orang tua itu. Plak terdengar suara tamparan yang keras sekali, tubuh orang tua yang lemah dan sudah lanjut usahnya itu, sampai terputar dan kemudian terpelanting di atas tanah sambil menjerit ketakutan. Tentu saja kejadian seperti ini membuat penduduk kota tersebut jadi gusar bukan main, namun mereka tidak berdaya untuk melakukan sesuatu apapun juga sebab mereka mengetahui siapa itu Chang Tusan tersebut. Giyok I Alang yang menyaksikan kejadian ini sampai melompat berdiri dari tempat duduknya, sebetulnya dia mau menghampiri orang si Chang itu untuk menegurnya. Darah Giyok I Alang naik ke kepala melihat sikap orang si Chang yang kasar itu. HMMM orang si Chang itu keterlaluan sekali gumam Giyok I Alang sambil mau melangkah menghampirinya. Tetapi lengannya telah dicekal oleh kakek tua si Hui di sebelahnya. Jangan Giyok Kong Chu cegah Hui Chiang Si Ye dengan perasaan khawatir sekali, dia juga berkata dengan suara yang perlahan sekali, seperti berbisik. Orang si Chang itu memang terkenal keganasannya, jangan kau mencoba-coba menghalangi apa yang ingin dibuatnya, tentu kau akan celaka Giyok I Alang tersenyum tawar, dia menoleh kepada orang tua si Hui itu. Terima kasih lho peh, tetapi kejadian ini tidak bisa dibiarkan begini saja. Mau tak mau orang si Chang tersebut harus ditegur atas tindakannya yang kasar begitu dan Giyok I Alang telah menarik pulang tangannya yang dicekal oleh orang tua si Hui itu. Kemudian Giyok I Alang telah melangkah dengan tindakan kaki lebar menghampiri ke arah orang si Chang tersebut. Tentu saja hal ini membuat Hui Chiang Si Ye jadi khawatir bukan main. Dia ingin mencegah Giyok I Alang agar jangan usil mencampuri urusan orang si Chang itu, tetapi sudah tidak keburu. Dengan cepat Giyok I Alang telah sampai di dekat orang si Chang tersebut. Sahabatku harap kau jangan mempersulit orang tua itu kata Giyok I Alang dengan suara yang lantang. Dia sudah tua dan tubuhnya juga lemah, Sekali lagi saja kau menghajarnya, Niscayada akan binasa Chang Tusan menoleh dengan muka yang mengandung kemurkaan. Ia mengawisi tajam Giyok I Alang, dilihatnya orang si Giyok ini berpakaian seperti seorang yang mengerti ilmu silat dan sebatang pedang tergantung di pinggang Giyok I Alang, dengan sendirinya dia menindih hawa amarahnya, hanya bentaknya, Sapa kau? Mau apa kau mencampuri urusanku? Heh Giyok I Alang tersenyum tawar. Persoalan siapa diriku sebenarnya, semua itu tidak perlu bagimu, tetapi cuma aku mau mengingatkan, bahwa tindakanmu tadi terlampau kasar. Orang tua yang tidak bersalah itu telah kasih ksat tanpa mengenal kasihan bangsa teriak Chang Tusan dengan suara menggeledek, mengejutkan penduduk kota itu, lebih-lebih Hoi Chiang Si Ye, dia sampai gemetaran ketakutan. Kau jadi ingin muncul sebagai seorang pahlawan yang kesiangan, heh tetapi Giyok I Alang tersenyum tawar, sikapnya tetap tenang. Aku minta kau meninggalkan tempat ini kata Giyok I Alang dengan suara yang tegas. Apa teriak Chang Tusan dengan suara yang murka bukan main. Aku minta kau meninggalkan kota ini kata Giyok I Alang mengulangi perkataannya dengan suara yang tegas. Waktu dia berkata begitu, matanya juga menatap tajam sekali kepada orang si Chang tersebut. Tentu saja Chang Tusan jadi tambah murka, dengan mengeluarkan suara bentakan yang nyaring bukan main, mengandung kemarahan yang sangat. Tau-tau dia telah melompat menerkam ke arah Giyok I Alang dengan menggerakkan sekaligus melancarkan serangan yang mengandung kekuatan tenaga serangan yang bukan main. Penduduk kota yang menyaksikan Giyok I Alang diserang begitu hebat, jadi mengeluarkan seruan tertahan saking terkejut. Tetapi Giyok I Alang tetap berlaku tenang dan berdiri tegak di tempatnya, sedikit pun juga dia tidak bergerak atau berkisar dari tempatnya berdiri. Dengan tenang diawasinya serangan yang dilancarkan oleh Chang Tusan ke arah dirinya itu, dia melihat bahwa orang si Chang tersebut mempergunakan jurus yang Hong Katong, sepasang harimau keluar dari goa, ilmu silat dari pintu perguruan Xiao Lim Xie. Tetapi Chang Tusan biarpun memergunakan jurus serangan ini tampaknya hebat dan mengandung tenaga serangan yang kuat sekali, poh sebetulnya tidak begitu hebat. Giyok I Alang telah mendengus tertawa dingin, dia telah menggerakkan tangan kirinya sambil memiringkan kepalanya sedikit ke kanan, sehingga serangan kedua tangan dari Chang Tusan dapat dipunahkan dengan tangkisan tangan kirinya itu. Sedikit pun kaki Giyok I Alang tidak berkisar dari tempatnya berdiri. Kejadian seperti ini benar-benar membuat Chang Tusan jadi terperanjat bukan main, apalagi dah merasakan, waktu kedua tangannya sekaligus dapat ditangkis oleh tangkisan tangan kirinya lawan, ada serangkum tenaga yang kuat bukan main mendorong dirinya. Tanpa diinginkannya, dia jadi terdorong mundur terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Hampir saja dia rubuh ke jengkang, kalau tidak cepat-cepat mengerahkan tenaga pada kedua kakinya dan berusaha untuk berdiri tegak kembali. Namun biarpun begitu, tidak urung wajah Chang Tusan jadi berubah merah padam. Rupanya orang si Chang ini jadi malu bercampur murka. Dengan tidak membuang-buang waktu lagi, dia telah mengeluarkan suara bentakan yang keras, menjejakan kedua kakinya. Tubuhnya mencelat seperti seekor burung Raja Wali yang menyambar mangsanya, dengan kecepatan yang bukan main telah melancarkan serangan yang bertubi-tubi ke arah Giyok Ielang. Tetapi serangan-serangan yang dilancarkan oleh Chang Tusan ini sedikit pun tidak dipandang sebelah mata oleh Giyok Ielang, karena dia menghadapinya dengan tenang sekali. Malah dengan mudah berulang kali dia mengelakan dan bertelit dari setiap serangan yang dilancarkan oleh lawannya. Gerakan yang dilakukan oleh Giyok Ielang benar-benar cepat sekali, tubuhnya berkelebat-kelebat seperti bayangan saja, membingungkan dan menambah murka Chang Tusan dan setelah merasa cukup mempermainkan lawannya ini Giyok Ielang suatu kali mengeluarkan suara siulan yang panjang, cepat sekali tubuhnya berputar setengah lingkaran, dan kedua tangannya dirangkapkan seperti sedang memberi hormat. Di saat itulah Chang Tusan sedang melancarkan serangan sekuat tenaganya dengan mempergunakan tangan kanannya. Ketika serangan Chang Tusan hampir sampai, di saat itu Giyok Ielang telah membarengi dengan membentak keras sekali. Kedua tangannya itu telah dipentang dengan gerakan yang cepat sekali tanpa ampun lagi dada Chang Tusan kena digempurnya. Tentu saja kejadian seperti ini tidak pernah disangka oleh Chang Tusan dia memang merasa gugup juga waktu mengetahui lawannya Liahai. Dan dia jadi lebih terkejut lagi waktu melihat kedua tangan Giyok Ielang meluncur ke arah dadanya. Sebetulnya dia mati-matian mau mengelakannya, tetapi tanpa berdaya tahu-tahu dadanya sudah kena tergempur hebat, sampai tubuhnya yang tinggi besar telah terpental keras, terlambung tinggi sekali, hampir empat tombak di tengah-tengah udara, terbanting keras di bumi, membuat pandangan matanya jadi berkunang-kunang dan pusing. Terima kasih telah menonton!